Mendapat kiriman air dari daerah dataran tinggi, sejumlah kelurahan di Teluk Betung terendam banjir. Selain itu, aliran sungai meluap menjadi penyebab lain banjir. Lima wilayah yang berada dekat dengan bantaran sungai di Teluk Betung, Bandar Lampung, terendam oleh air sungai yang meluap akibat hujan deras. Salah seorang warga di kampung Pasar Ambon, Sardi mengatakan, di wilayahnya sudah empat kali terendam banjir, akibat terkena kiriman air dari dataran tinggi. Dia berharap adanya perbaikan segera pintu air, supaya ketika debit air tinggi, tidak mudah masuk ke pemukiman warga. Dari batu kutu, dia langsung ke Rampung, air ini menari gunung. Kalau hujannya cuma di jam 1 jam. Nah, Uman, ya hujan di gunung mungkin lebih deras. Ada kendala dari pintu pembuangan ini, dari gerbang besi, itu macet. Paling satunya, air satu. Kalau talu juga tinggi, cukup udah. Cuma tepat pembuangan airnya itu. Sementara, Camat Luk Betung Selatan Ihwan Aji mengaku, selain mendapatkan debit air yang besar dari air laut sedang pasang, sedimentasi yang juga sudah menebal di Sungai Kuripan mengakibatkan air cepat tinggi. Ihwan mengaku, sudah berulang kali bersurat dengan balai besar wilayah Sungai Mesuji Sekampung untuk mengangkat sedimentasi, namun tidak kunjung mendapatkan tangkapan. Sebetulnya sangat bergantung pada kondisi Kali, Kali Kuripan atau Sungai Kalibulau. Nah, selama ini kondisinya sudah bertahun, sedimennya sudah sangat tebal, sudah sangat meningi. Nah, ini wilayahnya sudah menyangkut kewenangannya balai besar, Mesuji Sekampung. Nah, kami sudah bersurat, sudah mengajukan permohonan untuk bisa dikeruk, karena kita sudah laporkan ke pimpinan, memang terkendala Pemkot ini alatnya tidak memadain, dan itu juga kewenangannya balai besar. Nah, sepanjang ini, sejauh ini, suara kami dan permohonan kami belum direspon sampai sekarang. Akibat luapan air, warga juga sempat melakukan evakuasi terhadap satwa liar, seperti ular dan biawak. Dan dalam proses pembersihan, warga dibantu oleh personel BPBD dan Dinas Damkarmat, Kota Bandar Lampung.